Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan yang saya hormati, Profesor General Krisnanda sebagai narasumber pada hari ini. Tema kita pada hari ini menyambut tahun 2021 adalah Supercop, di mana kita akan diskusi tentang bagaimana sebetulnya polisi itu harus adaptif, karena change is the law of life. Artinya, hidup ini akan terus berjalan ketika kita adaptif. Dan kita harus selalu berubah, selalu berubah. Dan perubahan itu tidak dapat dilakukan jika kita tidak memiliki sebuah knowledge atau pengetahuan. Karena pengetahuan adalah pijakan yang hebat untuk memulai sebuah perubahan. Nah, untuk itu maka narasumber kita pada sore hari ini, Profesor General Krisnanda, beliau akan mengajak kita untuk berdiskusi, berdialog tentang bagaimana Supercop, bagaimana polisi itu menjadi seseorang yang gemar melakukan pembelajaran, hingga dengan pembelajaran-pembelajaran itu menjadikan dirinya adaptif, dan bisa melakukan semua tugas yang diumbannya dengan baik. Kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir. Kita tidak pernah tahu ada situasi apa lagi setelah pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi polisi sebagai pelindung pelayan pengayau masyarakat, penegak hukum, pemelihara kamtik mas, itu selalu harus ready untuk bekerja, mengantisipasi semua hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka kita akan dengarkan dulu bagaimana pandangan, bagaimana ide-ide, bagaimana hal-hal yang bisa kita jadikan sebuah inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Munggu, Profesor General Krisnanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bu Hita, terima kasih. Ini sebagai moderator, ini juga rekan-rekan maswa, dan peserta Forum Ilmu Kepolisian pada sore hari ini. Ini yang perdana ya, walaupun seri ke-26, ini kita sudah 26 seri untuk diskusi di Forum Ilmu Kepolisian. Memang apa yang disampaikan Bu Hita itu betul, polisi ini pelindung pengayom pelayan masyarakat. Ini beberapa hari yang lalu saya ditanyai beberapa orang, termasuk dosen, termasuk juga polisi-polisi yang lain. Pertanyaannya begini, bagaimana polisi lalu lintas melawan COVID? Dalam hati saya, bagaimana polisi lalu lintas melawan COVID? Oh, polisi terpapar, saya bilang begitu. Mungkin pertanyaannya nggak tepat. Boleh nggak kalau pertanyaannya saya rubah? Kalau menjadi, apa namanya, road safety policing atau polisi lalu lintas di era kenormalan baru atau di era new normal? Rekan-rekan sekalian, saya berpikir begini. Supercop itu nama yang saya buat, saya cantumkan. Bukan untuk super kewenangan, tapi super kompetensinya. Saya sudah membuat suatu pola atau pemikiran bahwa pemulisan bisa berbasis wilayah, bisa berbasis fungsi, bisa berbasis dampak masalah. Nah, pada konteks seperti ini tentu pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ada model konvensional. Yang ada sekarang ini saya anggap masih konvensional, ya begitu ya. Kemudian kita sekarang sudah memikirkan ada e-policing atau electronic policing, atau boleh dikatakan cybercop atau cyberpolicing. Tetapi ketika pandemi COVID, saya berpikir-pikir, ini kayaknya serangan biologi. Ini secara biologi, orang yang terdampak, orang yang terpapar, orang-orang yang terkena, bahkan manusia sebagai makhluk sosial, ini dipangkas, dipotong tentang manusia sebagai makhluk sosial itu. Bisa dibayangkan ketika masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bersosialisasi, polisi akan seperti apa. Nah, disinilah saya coba memikirkan bahwa kalau biologi saja sudah bisa menghantam seperti ini, tentu nuklir, kimia, fisika bisa menghantam yang lebih keras lagi. Tentu kita semua sadar bahwa kita bukan membuat kategori atau penggolongan ini konvensional, cyber, atau secara virtual. Ini salah bukan. Tapi kita harus menggabungkan. Polisi ini memang harus paham dan tahu atau mempersiapkan dan membangun yang namanya forensic policing. Kita selalu mengatakan hanya laboratorium forensic, bukan itu. Karena kita harus mendidik, menyiapkan pengetahuan, transformasi, edukasi ke depan. Ini rekan-rekan mahasiswa akan menghadapi tantangan jauh lebih berat. Jauh lebih, boleh dikatakan, hantaman-hantamannya tidak hanya secara ekonomi, sosial, politik. Dampak masalahnya ini luar biasa. Saya kira forensic policing ini bisa kita kembangkan. Nah, forensic policing seperti apa? Baik kita boleh melihat dari segi biologi. Nah, polisi harus paham tentang biologi. Mengatasi permasalahan seperti ini. Misalnya, ini kemarin ada orang mengantar pasien yang sakit atau terdampak COVID. Pakai base, angkutan umum. Basenya terbalik. Kira-kira polisi mau ngapain? Nah, polisinya stress juga. Kita sekarang tidak tahu anggota di lapangan ini sekarang kedaruratan. Oke lah, yang dilakukan sekarang bukan masalah-salah. Tapi itu adalah secara reaktif atau emergency atau contingency policing. Tapi penyiapan masa depan bagi rekan-rekan sekalian yang masih masa dinasnya panjang, suatu ketika akan menghadapi forensik. Masalah-masalah forensik ini menurut saya sangat berat. Saya boleh dikatakan mungkin mimpinya terlalu jauh. Tapi saya berpikir, saudara-saudara perlu memikirkan atau disiapkan menjadi petugas-petugas forensic policing. Sehingga saudara juga mampu, terang-terang saja kita tetap polisi bisa melindungi, mengayomi, melayani. Bahkan memberikan suatu kepastian akan keamanan. Nah, daya tahan suatu bangsa, ini ketika sosialnya diputus, tidak bisa berkembang, tidak bisa melakukan sesuatu. Ini kan bahaya. Ini secara kita dengan konteks social distancing ini juga berat. Nah, maka oleh sebab itu, di era kenormalan baru atau era new normal, maka polisi harus memikirkan salah satunya forensic policing. Artinya, ketika saya mengatakan super cop, super polisi mampu bekerja secara profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berkaitan dengan masalah-masalah konvensional policing. Kita juga bisa siap menghadapi secara e-policing atau secara elektronik atau kita menghadapi masalah-masalah virtual. Masalah cyber. Dan satu lagi, yang belum kita sentuh sama sekali, kita punya nubika, tapi itu reaktif. Itu hanya tertentu. Padahal, sekarang seperti sekarang ini, semua lini sudah terkena. Semua lini ada. Polisi mau berbuat apa, sampai ke polsek pun. Kita ada yang terdampak setiap hari kalau kita buka di medsos. Berapa banyak teman rekan sahabat kita yang meninggal atau yang terdampak, atau yang masih di rumah sakit, atau yang masih berjuang. Pada konteks seperti ini, kita semua penuh ketakutan, penuh kekawateran. Tadi dicapakan Bu Vita, nggak tahu sampai kapan. Nah, sejalan dengan hal ini, dengan forensic policing, pemikiran saya adalah polisi-polisi ini memang harus disiapkan. Siap secara fisik. Sesiap secara otak, secara harti nurani. Karena kita harus membangun karakter pemulisian kita. Nah, memang ketika mengatakan ini konsep awal, konsep baru. Kemarin saya diskusi dengan mahasiswa S3, STIK, PTIK. Saya ajak mereka menulis, memikirkan tentang forensic policing. Nah, konteks seperti ini kan, boleh dikatakan, kita hidup dari sel. Ternyata bakteri, virus bisa menyerang kita. Bisa menggemparkan seluruh dunia yang terkena, terdampak. Mau berbuat apa? Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Bagaimana kita bisa tetap tumbuh dan berkembar? Bagaimana kita mengatasi? Belum lagi konflik-konflik yang luar biasa. Karena dengan adanya COVID, efeknya tidak hanya sebatas pada kesehatan. Tetapi juga berdampak kepada keaman, terhadap pelayanan, terhadap macem-macem. Kita tahu bahwa banyak pejabat kepolisian juga terdampak. Anggota yang terdampak. Ini rekan saya saja sudah beberapa yang meninggal karena COVID. Mungkin kalau para mahasiswa masih muda-muda. Tapi yang tua-tua ini sudah menjadi rentan. Nah, pada konteks seperti ini, saya ingin rekan-rekan atau kita semua memikirkan tentang forensic policing. Nah, pada forensic policing tentunya, tadi kita sudah membicarakan kalau e-policing, saudara bisa membaca, bisa melihat, berkali-kali kita sudah diskusikan. Tapi ketika forensic policing, kita memikirkan bagaimana mengatasi hal-hal biologi seperti ini. Kita tidak memikirkan bagaimana dampak atas serangan kimia. Kita tidak memikirkan bagaimana masalah dengan efek nuklir dan lain sebagainya. Apa yang harus kita siapkan? Artinya sistem pelayanan-pelayanan dan jaminan keamanan serta rasa aman ini harus kita pikirkan. Jadi laboratorium forensic ini harus dikembangkan. Saya kira tidak hanya sebatas itu, tapi harus membangun pada forensic policing. Karena secara forensic ini, orang-orang ini mempunyai bekal. Atau setidaknya saudara sebagai calon pemimpin itu punya kepedulian, punya kepekaan. Oke, kita tidak dididik untuk ahli pada forensic, tapi setidaknya saudara tahu dan saudara berpihak juga kepada pengambilan keputusannya ke depan. Karena ketika peminannya tidak peduli, tidak ada political will, ini berat. Maka yang dikorbankan anggota di lapangan. Bahkan para pejabat petinginya bisa terdampak juga. Nah disinilah yang ingin saya ajak kita diskusi, Bu Vita. Sehingga saya kira saya memang ada beberapa tulisan tentang forensic policing kaitannya dengan era kenyonoran baru sudah ada. Tapi ini semua belum saya compile menjadi hal yang lengkap. Tapi saya ingin mengajak diskusi. Karena dialog ini menjadi sangat penting, merupakan suatu transformasi ilmu yang lebih fun, lebih happy, lebih nyaman, dengan bagaimana kita bisa terus menstimuli, rekan-rekan sekalian untuk terus berlajar, berpikir, dan menemukan sesuatu yang baru. Bukan hanya menjadi ekor, bukan hanya menghafal kata-kata dosen, tapi berpikir bisa menghubung-hubungkan, bisa melihat makna dibalik gejala fakta, atau setidaknya menemukan model-model baru. Dan paling penting saya kira menurut saya, saudara sebagai calon sarjana ilmu kepolisian, dan nantinya bisa menjadi ahli-ahli ilmu kepolisian untuk mengembangkan yang namanya cara berpikir secara konseptual dan teoretikal. Saya kira itu Bu Vita. Baik, terima kasih Prof. Gen. Chris Nanda. Ini adalah sebuah pemikiran opportunity mindset, yaitu Forensic Kepolisian, atau Forensic Policing, di mana bahwa ketika salah satu tugas polisi adalah pelindung pelayan pengayuh masyarakat, bagaimana polisi melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat ketika pada masa pandemi ini? Berarti polisi juga harus ahli, bukan hanya di bidang misalnya menembak, misalnya, tapi juga bagaimana polisi harus ahli di bidang biologi, fisika, kimia, begitu ya, Prof ya, kira-kira. Nah, sekarang pemikiran Prof ini juga akan menyentuh ke berbagai lini. Kenapa? Karena ketika kita bicara polisi harus ada ahlinya semua, maka bagaimana polisi ini mempersiapkan kompetensi orang-orangnya? Berarti harus ada orang-orang yang ahli itu. Berarti kita mundur lagi. Bagaimana rekrutmen dan seleksinya? Bukan hanya sekedar bicara bagaimana seleksi yang terintegrasi antara AKOL, kemudian Bintara, dan lain-lain. Tapi bagaimana menyiapkan human capital yang ahli dalam bidang forensik tadi? Nah, ini menjadi sebuah... Memang harus ada green strateginya, ada aturan-aturannya. Nah, ada juga penyiapan SDM. Karena saya yang kita pikirkan di sini adalah menyiapkan model atau cara atau setidaknya kita kaderisasi. Supaya sumber daya manusia ini tidak tergopo-gopo. Ini Ibu Vita. Dengan adanya era digital, era revolusi industri, kita menuju e-polisik saja masih kelabraan lah. Kalau salahnya begitu ya, masih belum bisa sepenuhnya bisa. Tapi setidaknya ketika kita menghadapi permasalahan, polisi itu memang harus sudah siap. Karena kata Profesor Satipto, polisi itu sebenarnya satu langkah lebih maju dari masyarakat yang dilayani. Karena proses melayani itu sudah selesai dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana polisi bisa melayani? Kalau polisinya saja terdampak atau polisinya takut, atau polisinya juga bingung. Nah, inilah yang saya ingin aja kita semua berpikir, atau memikirkan, atau setidaknya punya semangat. Melihat masa depan, melihat berbagai potensi. Ini belum lagi negara Indonesia ini kan negara rawan bencana, Bu. Rawan konflik. Jadi secara geopolitik, geostrategis ini juga perlu menjadi pertimbangan atas pemulisan yang dilakukan di Indonesia itu. Betul. Betul. Bagaimana dengan misalnya kemarin peristiwa banjir di tengah situasi pandemi COVID? Nah, ini kan membutuhkan sebuah kompetensi ya, Prof. Iya, betul. Artinya kompetensi ini bukan muncul tiba-tiba. Nah, pemikiran Prof untuk Forensik Kepolisian ini dampaknya luas. Dampaknya apa? Training mid-analysis. Kemudian bagaimana rekruitment kita terhadap polisi-polisi baru. Apakah dari sumber-sumber sarjana apa misalnya? Dan tentu juga perlu pada pengajarannya. Kepengembangan ilmu kepolisian ini tidak berhenti dengan cara-cara yang konvensional saja. Atau kita harus memikirkan bagaimana terhadap masalah-masalah forensik. Kalau dulu memang ada tentang masalah forensik, daktulus kopi, masalah kimia forensik, kemudian fisika forensik. Tapi menurut saya bukan itu. Tapi harus ada pengembangan. Polisi yang forensik itu seperti apa? Nah, pada konteks seperti ini tentunya polisi harus siap. Siap secara sistem. Siap secara kelembagaan. Siap secara apa namanya? Fungsinya. Dan siap secara petugasnya. Karena ini menurut saya perlu suatu perjuangan, perlu suatu pemikiran, dan pengkaderisasian. Mungkin kalau kita sudah mulai memikirkan jauh-jauh hari, dan kita bisa melakukan, ini akan lebih siap. Karena menurut saya, saya mulai bicara tentang impulsing itu, kalau nggak salah, dari 2013. Itu pun juga lambat. Lambat gitu ya. Kita membahas tentang jabatan fungsional. Ini juga lama sekali. Karena birokrasi ini akan tertinggal terhadap perubahan yang begitu cepat. Sehingga polisi tergopo-gopo, masih mikirkan jabatan ini, jabatan itu. Ya menurut saya, kalau konteks seperti ini, maka birokrasi kita bukan menjadi pembelajar. Ini birokrasi yang akan tergopo-gopo terus. Dan selalu ini reaktif. Ini bukan masalah benar dan salah, tapi setidaknya mari kita siapkan. Bagaimana untuk menjadi promoter, menjadi terpercaya, menjadi profesional. Dan tentu kita harus kreatif, inovatif. Tidak hanya masalah, apa namanya, kita ahli, orang per orang memang ngejago-jago, tapi sistem yang ada ini juga perlu dibangun dulu. Betul. Jadi kata-kata kuncinya adalah opportunity mindset itu harus disertai dengan pendekatan ke sisteman. Agar terintegrasi, agar holistik begitu ya. Kemudian agar pencapaian tujuan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan di dalam forum ini, untuk menyampaikan gagasannya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk Profesor Kris Nanda begitu. Munggo, ini ada Mas Bimo, ada Mas Andika, Mas Dimas ya, Mas Antoni, Mas Bonaldi, ya, dan teman-teman lainnya, Mas Putra dan lain-lain, Mas Satria ya. Munggo, silakan. Mas Mongga ada juga di sini, Mas Antoni ya. Munggo, silakan, kalau ada yang ditanyakan, rekan-rekan. Izin, Ibu. Iya. Siap, izin, Ibu. Izin, Ibu. Silakan. Izin bertanya dengan Mas Isu Ahmad Bonaldi. Tadi saya disampaikan bahwa memang tantangannya ke depan, polisi semakin berat, kemudian diharapkan polisi pun juga memiliki kemampuan-kemampuan atau wawasan yang terkait dengan fenomena masyarakat yang saya menangkapnya seperti itu. Tapi yang seperti yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Kris Nanda dan juga Ibu, mungkin kan kita mengetahui bahwa dalam melakukan perubahan pada organisasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan dinamika masyarakat selalu, dinamika masyarakat bisa dikatakan cukup tinggi apalagi dengan dengan situasi-situasi yang tidak kita kirakan seperti pandemi ini. Nah, kira-kira izin bertanya Jendral dan Ibu terkait dengan kondisi perubahan dari organisasi ini apa yang kira-kira menjadi kendala sehingga kita dalam melakukan perubahan di organisasi ini sangat sulit dalam melaksanakannya secara cepat agar bisa mengimbangi dinamika masyarakat. Selain mungkin kan yang tadi sudah beberapa langkah-langkah yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Gila bahwa kita harus menenamkan opportunity mindset namun walaupun kita sudah menenamkan opportunity mindset itu mungkin di kalangan pimpinan saja baru belum sampai ke tataran anggota bagaimana kira-kira solusi terhadap permasalahan ini Ibu-Ibu dan Jendral terima kasih. ya baik terima kasih Prof silahkan ditanggapi langsung Prof apa kendalanya terima kasih kendalanya salah satu itu adalah pada political will kebijakan saudara semua calon pemimpin Polri di masa depan saudara kalau tidak proaktif tidak menerapkan proactive policy pasti juga kebijakannya hanya datar-datar dan lambat-lambat mau tidak mau pemimpin itu mempunyai mimpi maka saya beberapa kali menulis tentang pemimpin polisi itu untuk kondisi sekarang yang paling tepat adalah pemimpin yang transformatif pemimpin yang berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu berani itu artinya mempunyai nyali untuk belajar masa lalu tidak semua jelek yang baik teruskan kembangkan yang salah perbaiki yang kedua tentu kebijakan pemikirnya siap menghadapi tuntutan tantangan harapan bahkan tantangan di masa kini yang ketiga adalah mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik artinya berpikiran visioner pemimpin yang tidak punya mimpi itu bukan pemimpin para pemimpin harus punya mimpi punya idealisme punya suatu spirit punya semangat membangun mempertahankan menumbuh kembangkan bukan sekedar menjabat bukan hanya karena di perintah tapi dia punya rasa tanggung jawab bagaimana memberikan solusi bagaimana untuk mencerdaskan bagaimana membangun bagaimana memotivasi memberi solusi maka disinilah saya ingin selalu katakan profesional artinya ahli saudara harus berbahasa pada ilmu kepolisian dua cerdas karena harus kreatif dan inovatif bermoral semua dibangun atas dasar kesadaran karena orang yang dibangun kesadaran dari dalam maka akan tumbuh orang-orang yang bertanggung jawab orang-orang yang disiplin tidak perlu harus diawasi karena kita pengawas kita ini pelayan pembimbing pengayong kalau kita sendiri hidupnya juga harus tertekan atau pamri ada sesuatu hal ini menurut saya bukan jiwa polisi karena polisi memang harus menjadi penjaga kehidupan menjadi pembangun peradaban menjadi pejuang kemanusiaan ini kendala-kendala yang memang ya saya tidak mengatakan ini salah dan benar tapi bagaimana saya punya penuh harapan dan punya keyakinan saudara akan mampu kalau saudara punya kesadaran dan tanggung jawab dan cara berpikir atau yang dikatakan Bu Vita tadi ada namanya perubahan mindset nah kalau perubahan mindset ini dikata memang tidak cepat satu generasi saya pernah berdebat sama Prof. Farjudi berkali-kali saya katakan Prof. kalau polisi gampang siap gerak perintah gerak itu pasti berubah Prof. Farjudi yang tertawa merubah mindset satu generasi ternyata memang benar ketika saya mengatakan apa saja tidak akan berubah-berubah karena apa? karena namanya core value daripada birokrasi atau kebudayaan organisasi ini memang belum pada yang sebagaimana semestinya nah sehingga perlu pada satu kepemimpinan setelah ada kepemimpinan pemimpin itu harus mengambil keputusan pada political will kebijakan-kebijakannya yang kedua adalah membangun tim transformasi kita sekarang kerja tim tidak bisa sendiri artinya kita harus terbuka melihat ke depan ke samping ke belakang ke atas ke bawah kita harus berpikir helicopter view bukan berpikir lari-lari dalam labirin secara lateral yang tidak bisa mencari solusinya atau kita tidak lagi berpikir hanya secara reaktif tapi harus proaktif dan problem solving kita tahu pra saat dan paskanya nah kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia itu tidak hanya edukasi tidak hanya training tapi juga coach melakukan coaching ini sangat penting transformasi pengetahuan transformasi apa namanya keterampilan ini sangat penting yang ketiga adalah menyiapkan bagaimana untuk ada infrastruktur pendukung dan sistem-sistemnya maka maka pengkategorian membuat model policing ini sangat penting model pemolisian sangat penting dan mendasar bisa berbasis wilayah berbasis fungsi berbasis dapat masalah bagaimana melihat yang konvensional bagaimana melihat yang cyber bagaimana melihat yang forensik bagaimana juga sistem pelayanan bagaimana membangun big data bagaimana membuat pertanggung jawaban bagaimana membuat cyber apa namanya security bagaimana mengamankan mako kita bagaimana menyelamatkan dan melindungi anggota kita dan bagaimana memberikan apresiasi karena kita memang harus merawat saya kira orientasi polisi bukan pada pangkat dan jabatan tetapi orientasi kita harus pada orientasi kerja dan orientasi gaji ini yang perlu digarisbawahi karena birokrasi selama masih berdasarkan pada pangkat dan jabatan saya kira itu akan kecenderungan berbeda core value yang sesungguhnya sebagai polisi ini sangat mendasar karena polisi bukan pada kewenangan pada pelayanan silahkan saudara lihat para jagoan polisi dimana-mana itu selalu bukan yang jenderalnya bukan yang pakat kombes atau yang tinggi-tinggi tetapi pada level PAMA sampai bintaran dan pelaksana karena mereka yang di depan mereka yang terdepan yang melayani nah para pimpinan ini adalah memikirkan secara strategis sesuai level dan tingkatannya maka kalau nanti bisa sharing saya menulis kepemimpinan Polri di semua lini jadi semua lini itu ada prinsipnya yaitu prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum seperti apa kemudian kita perlu membuat pilot project kita perlu menyiapkan sistem-sistem untuk percobaan boleh dikatakan studi kasus karena kita juga harus menyelesaikan dimana kemungkinan berhasil bagaimana kita melihat sesuai corak masyarakat dan kebudayaannya melihat sistem ancaman atau hal-hal yang menimbulkan keteraturan sosial ini terganggu kemudian kita juga harus mengembangkan dan kreatif bagaimana policing atau pemulisian ini modelnya banyak sekali nah model-model ini tentu tidak bisa dipukul rata di seluruh Indonesia maka tadi corak masyarakat dan kebudayaan melihat lokal wisdom atau kearifan lokal ini sangat penting maka lokal heroes ini juga harus dibangun orang-orang pada tingkat lokal yang berjasa yang baik dan juga kaderisasi maka saya katakan SDM ini memang harus memikirkan bagaimana menyiapkan merawat menggunakan bahkan sampai mengakhiri orang-orang yang dinasih polisi ini punya dedikasi punya kebanggaan punya rasa apa namanya jiwa patriotisme yang tinggi bukan karena dia kaya atau tidak tetapi bagaimana dia mampu menunjukkan bahwa dia menjadi ikon bagi polisi ini yang paling penting dan salah satu adalah bagaimana para polisinya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekedar mengayomi melindungi Miami tapi bisa menjadi penjaga kehidupan menjadi pembangun peradaban sekaligus menjadi pejuang kemanusiaan dan satu lagi menurut saya selesai ada perikuran perlu ada monitoring dan evaluasi setelah itu kita bisa melihat bagaimana pola pengembangan ke depannya saya kira itu Bu Vita ya baik terima kasih sudah cukup jelas dan komprehensif ya penjelasan dari Profesor Kris Nanda ya gimana Mas Ahmad masih ada lagi ya baik saya mungkin ada sedikit lagi yang ditanyakan diterkait dengan siap tadi juga ya ibu juga sempat menjelaskan bahwa terkait dengan tantangan yang kita hadapi nanti kan mungkin harus dibentuk sistem rekrutmen kepolisian yang dikonsepkan yang lebih detail lagi seperti itu apakah memang sebaiknya rekrutmen itu dibentuk dikonsepkan dengan dengan apa dengan tujuan untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan yang tadi seperti wawasan-wawasan yang disampaikan pada Forensic Polising tadi ataukah memang tetap rekrutmen seperti biasa dari rekrutmen Polri itu kemudian nanti dilakukan coaching yang seperti jenderal yang Anda sampaikan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah memiliki kompetensi terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ke depan ya Bu jadi ketika kita bicara Forensic Polising memang banyak sekali lah yang harus disiapkan mulai dari struktur anggarannya struktur kompetensinya begitu ya Prof ya ya dari grand strategy kita harus membuatnya dan kita menyiapkan aturan-aturan sampai SOP-nya juga menyiapkan bagaimana SDM-nya karena SDM ini menurut saya sangat penting karena kita semua kalau berpikir merubah sesuatu tidak hanya bisa tiba-tiba dengan pikiran maka mulai dari grand strategy mulai dari aturan payung hukum sampai kepada SOP-nya SOP itu sendiri bukan hanya sekedar isinya kayak tabel-tabel begitu tapi SOP itu sebenarnya harus juga berisi job description dan job analysis ada standarisasi keberhasilan tugas ada namanya sistem penilaian kinerja ada sistem reward and punishment dan ada etika kerja atau do dan don apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan nah semua itu merupakan bagian yang tadinya adalah manual tentu akan dikembangkan secara elektronik melalui smart management dan tentu ini kita juga siapkan SDM tadi bagaimana mengatakan recruitment bagaimana untuk pembelajarannya di semua lini maka ilmu kepolisian ini sangat penting maka saya katakan ketika ilmu kepolisian yang belajar harus di materi 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 siapa karena ini adalah pohonnya bukan cabangnya beda dengan kursus-kursus atau sekolah manajerial yang lainnya ilmu kepolisian ini tidak pernah diperjuangkan dengan baik dengan benar dan dengan sungguh-sungguh sehingga seolah-olah ini sekolah penengkap bukan ini intinya maka saudara tidak perlu SDM makanya kalau S2 S3 harus disamakan S2 menurut S2 itu aneh kita harus memikirkan tapi ya itu tadi karena harapan kita itu punya jabatan menjadi polisi bukan itu seolah-olah kalau menjabat seperti dewa tidak jabat jadi orang gila kan ini apa ya saya bilang saya terus mengatakan ya birokrasi yang tidak profesional tidak modern konvensional pendekatan-pendekatan adalah impersonal adalah pendekatan berbasis kompetensi sehingga penempatan atau penggunaan orang itu tepat ini saudara bisa rasakan mungkin saudara bisa membayangkan walaupun saudara mungkin masih takut-takut tidak apa-apa tulis saja karena menurut saya itu melatih saudara untuk berani karena saudara menjadi pemimpin itu harus berani punya nyali karena saudara melihat bagaimana Sultan Agung Sultan itu Raja Agung itu besar mengatakan sebagai Senopati yang ngalogo saya panglima perang Saidin Panatogomo sebagai penata agama pemimpin agama kalifatullah utusan Tuhan kalau itu pemimpin cuman Belgedes ya kayak karnaval saja maka saudara mengatakan saya adalah Senopati yang ngalogo saya juga sebagai ikon baik penata agama moralitas perilaku dan tindakannya dan saya ini diberi kepercayaan dan amaran dari Tuhan saudara memberi kesempatan dan percaya rakyat baju kita ini semua dari rakyat bayarlah hutangnya itu kepada rakyat dengan perilaku tugas dan pekerjaan yang bisa diterima bisa membuat masyarakat yakin aman bahwa keamanan itu tidak hanya keamanan tapi juga ada rasa aman itu saja baik jadi struktur kompetensi itu memang harus disiapkan secara general artinya baik yang baru mau masuk polisi maupun yang sudah jadi polisi begitu nah bagaimana ini maka memerlukan sebuah mekanisme dan salah satu kuncinya adalah training mid analysis dan satu lagi juga ini para petugas polisi saudara-saudara sekalian ini berani gak untuk menjadi ikon berani gak untuk menjadi suatu simbol bukan sekedar datar-datar mungkin pangkat bisa tinggi-tinggi tapi kalau gak menjadi ikon percuma karena saudara akan dikenang 3 hari 7 hari 40 hari 100 hari 1000 hari sudah jadi pupuk kenapa gak ada yang ditinggalkan kalau saudara menjadi ikon kapanpun sepanjang hayat saudara akan dikenang gitu betul baik ini rupanya ada yang sudah bergabung komisioner Mas Wahyu masih ini ya mungkin masih ada kesibukan baik silahkan mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin menanggapi izin ibu izin bertanya sama itu salam sore jenderal dan pertama-tama saya ingin mengucapkan semoga kita semua dalam koron ini selalu diberikan kejadian jadi saya akan menyampaikan apa pendapat saya dan sekaligus bertanya yang pertama untuk menghadapi situasi yang berkembang baik tema super cops polisi diharapkan memiliki kemampuan yang super untuk mengatasi semua permasalahan namun sebelum berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh Polri organisasi pada tubuh Polri pun masih masih ada kekurangan baik di struktur kultur dan profesional dalam bekerja mendapatkan legitimasi dari masyarakat jadi kita harus memperbaiki diri dulu dan tentunya meningkatkan kapasitas dan keterampilan serta kemampuannya terus kedua untuk dapat menyalahkan masalah yang ada hal ini tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri karena apa yang kita selesaikan adalah masalah di masyarakat jadi kita memang harus ada upaya melibatkan masyarakat itu sendiri baik dalam rangka bagaimana sih polisi yang diinginkan masyarakat melibatkan juga dalam rangka pencegahan dalam rangka menyelesaikan masalah sosial itu dan contohnya seperti Polmas yang ingin kami tanyakan untuk menjadi polisi yang super kita harus memperbariki diri dan memaksimalkan potensi yang ada serta melibatkan masyarakat itu sendiri untuk saat ini izin jenderal bagaimana upaya kepolisian saat ini dalam dua permasalahan ini terima kasih yang dilatih yang diberi kepercayaan yang dibiayai adalah polisinya berarti kita ini harus memikirkan kalau kita berpikiran dengan mulailah dari kekurangannya bukan dari kelebihannya dalam kondisi maka saya katakan polisi cerdas cerdas itu artinya kreatif inovatif bisa menyesuaikan bisa melihat situasi bisa memberdayakan bisa memberi solusi bisa dipercaya bisa komunikasi bisa melakukan dialog bisa melakukan suatu hal yang bagaimana untuk ada orang mau mau terbuka dan membuka diri kepada kita nah pada konteks seperti inilah artinya menjadi polisi ini bukan main-main polisi ini simbol hukum simbol peradaban kita berpakaian polisi ini kita harus menjadi sudah menyadari bahwa kita ini simbol peradaban simbol hukum simbol keamanan jadi kalau kita masih ragu kalau kita tidak punya suatu nyali suatu pemikiran ke depan memang harus memperbaiki semua itu tidak bisa tiba-tiba tapi semua ini muncul dari dalam semua muncul dari diri kita bagaimana kita bisa mempressor kita untuk punya suatu passion suatu katakan karakter kalau kita sendiri ya kelembak-kelembuk gitu lah ya wah sudah lah kita tegas aja diludai yuk apalagi kita tuh modelnya inga-ingi apalagi pikirannya duit hanya ngaret hanya pikir 8-6 nah sudah lah itu pasti terkutuk itu dah menurut saya itu biarkan cepat jadi pupuk karena gak ada gunanya karena lihat polisi polisi tidur aja bikin masalah apalagi yang bangun nah itu jangan sampai ada pelesetan-pelesetan seperti ini karena kita memang harus sadar semua dibangun dari dalam diri kita siapa yang memotivasi kita nah saya berharap karena ini anak mahasiswa PTK ya sebagai rata-rata saya ingin dari dalam dari dalam diri saudara tumbuhkan suatu semangat karena kalau saudara tidak menemukan kesadaran saudara tidak memahami lingkungan tidak bisa berdialog tidak akan berhasil teori konsep itu hanya mungkin menjadi apa ya menjadi pembelenggu saya tidak mengharapkan dan tidak senang kalau saudaranya pengecar teori ketika saudara tidak bisa berteori kalau hanya kata si A kata si B ya kata saudara apa maka polisi memang harus jadi pemikir harus memikirkan sesuatu ketika kita diberi jabatan kewenangan di tempat kita sebagaimana kita bisa menginfluensi menginspirasi memberikan pengaruh dampak yang luas karena ini menurut saya sangat penting maka sumber daya manusia adalah aset utama dari institusi ini kalau polisi ini terus terang saja cengeng menurut saya tidak saya anggap dah percuma mau wingnya banyak mau pangannya tinggi percuma cengeng ngeluh terus maka kita harus berani mengatakan bahwa visioner problem solving dan mengatakan tadi kalau seorang pemimpin saudara harus melihat saya adalah pemimpinnya maka saya berpikir bagaimana untuk memperbaiki saya menyiapkan dan saya bisa menghadapi segala tantangan tentu dengan segala kekurangan kita kita bukan dewa kita bukan malaikat tetapi kita memiliki suatu kesadaran maka ketika pendidikan di kepolisian harusnya berdasar kesadaran ini yang paling penting kesadaran ini sangat penting saudara sekolah bukan calik nilai saudara mungkin ada yang pernah membaca tulisan saya tentang illegal ranking untuk apa nilainya tinggi-tinggi tapi tidak ada pemikiran tidak ada karyanya tidak ada sesuatu yang berguna bagi masyarakat ya tidak ada gunanya ini kalau saya katakan ini saudara Bimo orang Jawa atau bukan namanya Bimo mudah-mudahan orang Jawa ya nah kalau orang Jawa dengarkan baik-baik dari polisi kuduanole labuane oranole labuane ranabunane dari polisi ananemong winates dari kawulo tanpa winates itu kalau saudara tahu menjadi polisi harus ada manfaatnya ketika saudara tidak ada manfaat tidak ada gunanya percuma dan saudara ingat menjadi polisi itu ada batasnya tapi menjadi warga masyarakat tanpa batas suatu ketika kita kembali menjadi masyarakat saudara siapkan wah masih lama pak kesempatan justru masih lama dan saudara punya harapan ke depan tanamkan siapkan pada diri saudara masih ada waktu karena saudara tinggal mau atau tidak saya kira itu saudara Bimo ya gimana mas Bimo siap Ibu berarti izin kita harus meskipun kita ada kekurangan kita harus terpikir visioner problem solving dan karena kita juga memiliki kesadaran kita harus mampu memberikan nilai kepada masyarakat iya karena empowerment itu bukan selalu harus menyelesaikan masalah dulu berikan hatimu pikiranmu dan jiwamu serta hidupmu untuk masyarakat itu aja jadi artinya adalah total T ya total T di dalam itu kalau saudara Bimo tahu itu jasa-jawanya cuma getih gitu aja jangan baik saya masih berikan dulu kesempatan kepada rekan-rekan karena apa namanya ini kesempatan yang yang langka ya kalau langsung Profesor General Chris ini ya begitu banyak karya-karya bio ya seniman akademisi udah campur baur ya semua talentnya di ada ada semua di mix gitu ya umpamanya boleh saya minta sedikit begitu ya silahkan tekan-tekan masihkah ada yang ingin didiskusikan ditanggapi artinya ketika kita bicara satu saja forensic policing itu rupanya akan merubah seluruhnya struktur kompetensi struktur penganggaran struktur karir kemudian struktur recruitment kemudian struktur pendidikan pelatihan dan bagaimana juga kita menumbuhkan kesadaran ketika kita bicara tentang database nah database ini adalah sesuatu yang tidak pernah selesai atau belum selesai sampai dengan saat ini padahal dan tidak akan pernah selesai karena selama masih hidup tentu masih tidak akan karena perubahan begitu cepat nah jadi pilihan kita hanya dua berubah atau dirubah itu adalah pilihan-pilihan kita karena kalau kita mau terus di zona nyaman berarti kita harus suatu saat nanti kita harus dengan kesakitan kita harus dirubah kata Albert Einstein yaitu kalau kita hidup itu seperti mengayuh sebuah sepeda agar tetap imbang maka kita harus terus bergerak perubahan itu memang tidak berarti sebuah kemajuan tapi tidak ada satupun kemajuan begitu yang tidak disertai dengan adanya perubahan artinya apa artinya adalah ketika kita bicara tentang forensic policy kita harus melakukan learning organization kita harus transfer knowledge kita harus melakukan sebuah building building block untuk opportunity mindset gitu ya baik silahkan rekan-rekan mungkin ada yang ingin ditanggapi Mbak Marty perempuannya satu ini disini karman masih di jalan kalau tidak ada pertanyaan memang saya ingin menyampaikan rekan-rekan sekalian pada sore hari ini kita silahkan ya ini saya tadi catat di apa chat oke mas itu tantangan yang perlu sampaikan mas karman monggo tantangan kepercayaan terhadap poli di eras revolusi industri pohon foyer oh itu prof jadi zaman medsos ini agak susah apa ya kita memilah-milah mana yang benar mana yang salah kadang-kadang hal-hal hoax yang terus-menerus diulang-ulang menjadi kebenaran jadi betul-betul kita merupakan polisi yang super-super-super cop gitu kan yang super-super super ya memang ini era post-ruth mas jadi era post-ruth jadi rekan-rekan sekalian juga membaca tentang post-ruth post-ruth itu adalah pembenaran yang dianggap kebenaran ini bukan sekedar kebohongan ini bad design ini mengobok-obok opini atau logika bahkan emosi masyarakat nah polisi sendiri menghadapi hoax sudah setengah mati maka counter-isu juga harus dilakukan era post-ruth ini bagaimana kita harus juga bisa membuat suatu sistem database mengajak masyarakat untuk information checker mengecek informasi berarti polisi harus menyiapkan menyiapkan informasi kalau dicek di sana gak ada berarti gak benar artinya bahwa apa yang disampaikan kadang-kadang memang itu disengaja yang lebih parah lagi orang yang menyampaikan yang membuat berulang-ulang bahkan dia merasakan itu bukan kebohongan itu suatu kebenaran apalagi dibumbui dengan kebencian ini menimbulkan suatu efek maka sebetulnya superkok tadi dikatakan di era digital secara e-policing memang untuk mengatasi berita-berita hoax mengatasi medsos ini juga perlu ada intelijen media saya kira sistem intelijen kita ini bukan sekedar hanya lidik pampgal tapi bagaimana mengumpulkan data bagaimana menganalisa menganalisa itu berpikir secara konseptual dan teoretikal dan kita juga menghasilkan produk yang merupakan prediksi antisipasi dan juga solusinya kemudian yang selalunya adalah menghasilkan suatu sistem networking kita membuang jajaring karena sistem-sistem ini memang kita perlu sistem yang besar membangun big data one gate service dan dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga polisi ini memang tidak boleh sendiri karena polisi memang harus berbaur setidaknya triple helik pemerintah sektor bisnis dari apa namanya akademisi dan juga masyarakat media mungkin LSM saya kira tidak hanya pentahelik tapi enhelik heliknya banyak sekali silahkan kita mulai membuka diri itu hanya orang-orang yang mempunyai visioner yang berani membuka tapi kalau orang-orang yang konvensional introvert merasa apa namanya ya mantan-mantan dan upi itu kan seringkali mengatakan kalimat saknya pimpinan sambil lalih itu otoriter sudah pasti diserang dan gampang dijatuhkan saya kira mas Karman juga paham kalau di era post-truth ini why ruwet kalau pulisi tidak paham dan tidak mempunyai suatu ya silahkan jadi sebelumnya kan masyarakat kita merasa kalau demokrasi di dunia medsos itu terkekang setelah ada undang-undang ITE ya tetapi kasus terakhir terkait tweetannya Presiden Trump itu memberikan bukti bahwa tweetan itu bisa membuat Amerika yang hampir 200 tahun menjadi kampiun demokrasi menjadi ternoda gara-gara cuma tweetan jadi tweetan itu betul kalau itu bisa memprovokasi gitu dan membuat bangsa Amerika ditertawakan seluruh dunia nah hari ini kita punya momentum yang kemarin mungkin semua merasa masyarakat kok musuhnya polisi bukan ini undang-undang ITE itu kan keputusan negara bukan maunya polisi itu yang kira-kira besok humasnya itu memang harus mahir memberikan sosialisasi terkait ini bro saya kira itu bro ya memang kita ini harus siapa ya itu kalau yang ngomong Trump itu berdampak siapa orang yang punya pengaruh orang-orang menjadi ikon maka saya awal saya katakan para mahasiswa para polisi-polisi muda ini memang harus menyiapkan dirinya menjadi ikon kalau kampret-kampret yang ngomong atau orang-orang nggak jelas ya nggak dianggap juga tapi kalau yang berbicara ini adalah orang-orang yang punya kompetensi orang-orang yang punya pengaruh dan dia ini memang post-truth ini bukan dibuat orang bodoh memang dibuat oleh orang-orang yang cerdas orang-orang yang mempunyai suatu punya kompetensi punya power dan punya masa nah ini dan dia tahu timing yang tepat kapan dia membuat mencuit itulah yang betulnya yang katakan bahwa nah kalau polisi tadi katakan humas humas bukan hanya skandar stempel menjadi humas itu harus satu bisa menginspirasi bisa memotivasi bisa mendorong orang lain berbuat baik mengabarkan kebaikan dan kebenaran dan juga bisa memberikan suatu solusi dan meng-counter isu dan terakhir juga bisa menghibur jadi artinya fun tidak hanya selalu mengatakan datar-datar begitu kata bapak ini kata bapak itu tetapi itulah yang harus kita lakukan secara holistik atau sistemik mas terima kasih tiba-tiba ya tapi perlu adanya pelatihan memang sayangnya begitu struktur penempatan jabatan kita ini atau penempatan tugas ini zigzag tapi agak ya the right man in the right list artinya memang kita harus disiapkan menjadi orang yang punya kompetensi jadi kesadaran tanggung jawab maka pendidikan kepolisian pendidikan dengan kesadaran maka dengan kesadaran kita harus memikirkan kurikulumnya sistem penilaiannya sistem pembelajarannya tidak hanya di kelas tapi sudah juga tahu apa isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat saudara juga belajar untuk studi kasus dan bagaimana menyelesaikan kreativitas pemikiran para mahasiswa ini harus sudah mulai dicatat jangan dibiarkan karya-karya saudara PR tugas itu selesai dibuang kok ya tak lah kita ini tidak menghargai otak malah menghargai angka lucu kadang-kadang iya kasih ruang kalau gak ada tempat kita ada online jadi para mahasiswa saya sarankan menulis blog dan mudah-mudahan saudara sadar satu hari satu ide untuk ilmu kepolisian silahkan buat paksa diri saudara karena kata Profesor Parsudi kepada saya saudara krisnada kalau saudara ingin tetap eksis saudara menggeser kekuatan fisik menjadi kekuatan otak dan kalau saudara ingin sukses saudara harus membuat pressure bagi diri saudara dan saudara terakhir for the death and the living we must bear witness kepada yang masih hidup yang telah meninggal kita harus menjadi saksi saksi apa saksi kebenaran saksi kebaikan itulah yang harus kita lakukan ini menjadi suatu spirit suatu patient dan itu menginspirasi saya beliau mengatakan kepada saya seperti itu nah sekarang saudara terharu gak terhadap suatu hal-hal yang bisa membuat patient saudara itu mendidih menguak bahkan saudara bisa terus bersemangat tapi kalau saudara semua tidak terharu berarti saudara sudah mati rasa saya kira itu jadi perlu adanya sebuah motivasi intrinsik karena kalau kita harapkan cuma yang dari luar saja maka kita akan justru yang paling penting dari dalam kita yang tahu kita bukan orang lain dari dalam ketika hasrat tidak ada tidak akan terjadi apa-apa maka kita latihlah untuk menjadi orang yang baik dan benar ini kan kata paugeng kan memang apa namanya memang baik menjadi orang penting tapi lebih penting menjadi orang baik dan itu memang harus dilatih dan harus dipersiapkan betul pelatihan itu penting gitu ya jadi struktur-struktur kompetensi itu harus dilatihkan gitu keberanian mengambil resiko itu juga harus dilatihkan dan harus ada ruangnya gitu ya melatih tentu tidak hanya harus disuruh dilatih orang tapi melatih diri kita sendiri karena kesadaran inilah yang harus dilakukan karena saya kira sodara orang-orang yang dewasa orang yang berpendidikan dan punya kompetensi saya yakin sodara pasti bisa karena tinggal sodara mau atau tidak itu yang paling penting karena semua itu tergantung diri sodara ya baik kita masih punya waktu berapa menit masih ada 15 menit lagi waktu yang cukup cukup untuk kita diskusi silahkan apakah masih ada yang ingin disampaikan jadi artinya berangkat dari sebuah pemikiran forensic policing rupanya sebuah pemikiran ini menjadikan sebuah pendekatan sistem bagaimana polisi itu memiliki imun dalam perlindungan pelaksanaan tugasnya bagaimana polisi itu bisa melindungi masyarakat ketika polisi itu lemah jadi artinya polisi harus kuat nah bagaimana polisi kuat maka polisi harus memiliki jaminan-jaminan perlindungan terhadap tugas kepolisian bagaimana polisi melakukan sesuatu yang spektakuler sementara di lain sisi polisi memiliki banyak keterbatasan ketidaksesuaian antara jumlah personil dengan kebutuhan ketidaksesuaian anggaran ketidaksesuaian sarana-prasarana struktur hirarki tugas yang sangat-sangat otoriter kadangkala begitu itu juga menjadi sebuah himbitan-himbitan bagi teman-teman untuk melaksanakan tugas tapi bagaimana mengubah sesuatu yang serba kekurangan tadi menjadi sesuatu yang super apakah kita harus menunggu sampai semuanya ideal apakah kita harus menyumbang ketika kita sudah kaya begitu apakah kita apakah kita harus bahagia ataukah kita baru bahagia ketika kita sudah punya jabatan begitu nah ini adalah pemikiran-pemikiran serius sebetulnya yang harus kita buat dalam sebuah rangkaian kesisteman sebuah pemikiran yang holistik yang tidak parsial harus ada suatu pengajaran tentang gaya hidup memang gaya hidup ini kadang-kadang dianggap sepele ya memang kita ini saya ini sharing saja ketika saya kecil saya hidup bersama kakek saya di rumah yang kurang lebih hanya 100 meter persegi yang tidak punya kursi meja lemari semuanya amben dan tidak ada lampu tidak ada tidak punya kamar mandi semua mandi di belumbang makan pagi itu hanya daun lembayung itu daun kacang panjang kacang panjang dan juga tahu tempe kecil kita pun makan jam 9 atau setengah 9 di sawah kemudian di sawah mancing untuk cari kota sama belut kemudian itu untuk persiapan makan siang juga motongi cipir dan pare untuk sayurnya juga daun-daun yang ada di situ kemudian kalau sore kita mancing lagi di kali kecil serta berubang untuk cari lele tapi saya kita itu semua hidup bahagia aman-aman nyaman-nyaman saja jadi sebetulnya hanya rasa ketika kita iri itu sebenarnya melukai dan merusak diri kita kalau kita membanding-bandingkan dan tidak bisa menikmati kebahagiaan yang kita miliki ini satu hal yang menurut saya wah ini ada suatu kelainan jiwa gitu ya gaya hidup memang harus dilakukan karena saudara menjadi ikon bukan karena kemewaan bukan karena keduniawian tapi saudara adalah mampu menunjukkan bagaimana saudara punya passion punya suatu apa namanya harkat dan martabat menjadi polisi yang baik dan benar menjadi polisi yang profesional cerdas bermula dan modern Bu Vita saya mungkin ada salah satu mahasiswa yang bisa memberikan nomor handphone-nya nanti kepada ibu atau siapa saya memang tidak bisa memberikan sharing handphone-nya ya buku-buku saya ada tujuh nanti saya share ke softcopy-nya nanti yang menerima atau yang mewakili ini bisa share ke teman-temannya nanti Mas Bonaldi aja siapa? Mas Bonaldi aja oke oke nanti Mas Bonaldi nomornya bisa di-share saya melalui Bu Vita maka nanti saya share softcopy ini ada buku tentang seni budaya dan patriotisme ada polisi dan pemolisian nah ini tapi disini belum menulis tentang forensic policing tapi ini karena ini pemikiran baru karena COVID saya berpikir-pikir karena saya sudah nulis berkali-kali saya saya masih revisi dan ini ada buku tentang dialog ilmu kepolisian ini saya ada tentang art policing ini pendekatan seni budaya dan saya ingin juga sharing tentang masalah pendidikan bagaimana guru itu untuk kaitannya dengan pendidikan dan satu lagi saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini pendidikan selama saya lemhanas ini saya bukukan untuk semakin mencintai Indonesia karena saya pikir rekan-rekan adalah patriot-patriot yang cukup handal dan saya yakin saudara bisa menjadi ikon dan bisa menjadi senopati yang ngelogo dan ini ada tentang road safety policing ini urat nanti kehidupan refleksi budaya bangsa ini tentang lalu lintas saya kira itu buku mungkin kalau ada yang lain silahkan jadi saya tidak perlu memiliki kepintaran seperti Profesor Jenderal Kris Nanda tapi saya bisa menikmati semua kepintaran beliau makanya saya senang apa namanya sering-sering ke tempat beliau begitu ya baik rekan-rekan apakah masih ada yang ingin didiskusikan si Mbak Marty mungkin satu-satunya perempuan yang mungkin ingin ini di forum ini kok cuma satu ini perempuannya ada mas Haris ada mas Galih ada mas Glenn ada mas Fikri mas Iskandar mas Dimas ya mas Antoni ada Satlantas Polres ada teman-teman dari Polres ya ini saya lihat ada teman-teman dari Satlantas Polres Polres di seluruh Indonesia ini yang mungkin monitor ya baik jadi ya baik apakah masih ada yang ingin didiskusikan rekan-rekan memang ketika kita bicara soal ilmu kepolisian itu menjadi sebuah ilmu yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan didiskusikan dan dikembangkan karena ilmu kepolisian itu adalah ilmu bagaimana memanusiawikan orang begitu ya nguwongke bagaimana ilmu melayani masyarakat nah ini menjadi sesuatu hal yang tidak mudah untuk melayani maka diputuhkan kepribadian yang kuat untuk memberikan sebuah pelayanan maka diperlukan kecerdasan sekaligus keikhlasan dan ketulusan dan untuk melayani maka kita harus memberikan semuanya itu dengan sebuah pendekatan karena kalau kita melayani semuanya tanpa ada sebuah sistem nah ini juga menjadi hal yang agak-agak agak-agak rancu ya karena memang kita memiliki banyak-banyak keterbatasan maka pada forum ilmu kepolisian ini adalah bukti nyata kita semua untuk melakukan hal-hal kecil begitu tapi kita melakukan secara signifikan buktinya adalah kita selalu konsisten begitu setiap setiap minggu begitu kita lakukan ini karena harapannya adalah ketika kita bisa melakukan hal-hal kecil secara signifikan maka akan memberikan dampak yang sangat besar dan teman-teman semua saya senang berada di tengah-tengah teman-teman polisi karena teman-teman ini berbeda dengan masyarakat makanya teman-teman jadi polisi begitu ya kenapa? karena polisi adalah tadi simbol-simbol peradaban pejuang kemanusiaan begitu ya dan polisi memang harus memiliki mental yang yang bagus karena memang jangan pernah katakan polisi itu lahir dari masyarakat kalau masyarakatnya sakit berarti polisinya sakit begitu ya jadi saya pikir kita harus merubah paradigma itu karena polisi adalah kumpulan orang-orang baik begitu baik rekan-rekan kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Mas Wahyu Pak Komisioner belum monitor ya baik mungkin ada satu hal closing statement saya ingin hanya menyampaikan kepada adik-adik saya ini tetap semangat tetap punya harapan yang besar bangunlah dari diri kita karena mau tidak mau semua dari diri kita bangunlah kesadaran sehingga saudara bisa menjadi ikon tetap semangat tetap sehat walaupun dalam kondisi susah kondisi serba kekurangan tapi mulailah dari hal itu nah kalau memang ini Pak Wahyu ada yang perlu sampaikan monggo kayaknya ini sudah saya panggil-panggil berkali-kali ini ya mohon maaf ini banyak kegiatan jadi dapat saya monitor saja nanti saya ada sesi sendiri aja yang lebih lebih apa yang lebih nyaman untuk banyak bicara ini monggul aja biar kita menurutnya kapalnya lancar nanti oke baik baik saya kira itu terima kasih Mas Wahyu apa yang kita diskusikan memang forum ini kita bangun bersama milik kita bersama dan semoga kita terus mencintai ilmu kepolisian kita bangga menjadi polisi sebagai penjaga kehidupan pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santai 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 om terima kasih kepada semuanya dan undang-undang kita selalu bisa mencintai ketidaksempurnaan dengan cara yang sangat sempurna terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih